ini sahabat kita mau review api tak kunjung padamnya yang lain sudah pada ke atas sahabat cuman masih ada api yang nyala mana dimana mas ini sahabat katanya ada pager yang bisa nyala juga nih tuh ada pager yang nyala tuh ini kayak kompor gas aja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Pak Islam dari Pamekasan Madura bagaimana kabarnya sahabat-sahabat ini semuanya mudah-mudahan selalu di dalam lingkungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin sahabat sekarang saya mau review api tak kunjung padam yang mana ternyata walaupun hujan sahabat itu tetap nyala kita lihat ya videonya buk gimana nih buk kita pinjem payung nih sahabat mau review apakah benar waktu hujan nggak mati Oke nih sahabat Masya Allah nah ini lagi hujan deras sahabat pengunjung pada ke pinggir ya maaf ini soalnya ada hujan nih sahabat kita mau review api tak kunjung padamnya yang lain sudah pada ke atas sahabat cuma masih ada api yang nyala padahal ini hujan ya jadi benar sekali sahabat ini sudah membuktikan ya tuh walaupun hujan apinya tetap nyala tuh sahabat bisa dilihat nih tuh asya Allah bahkan sahabat nih yang sudah mati aja kalau dibakar ini kan habis hujan ya kita coba cek sahabat kita coba cek katanya dibakar nyala lagi sahabat cuma nggak tahu nih alat bakarnya bisa enggak apa enggak ya jadi ini kayak ada bau semacam gas atau belerang ya kita coba bakar katanya kalau dibakar nyala lagi sahabat Hai sayang alat bakarnya enak basah jadi nggak nyala ini ini penasaran banget saya sahabat nggak ada alat bakarnya ini katanya kalau ditaruh nyala sahabat tuh para pengunjung sudah mulai ke pinggir semua dari api ini nanti yang lain bisa nyala ini barusan nyala juga di pinggir cuman karena masih hujan kita buktikan sahabat nih banyak orang-orang yang lagi bakar jagung tapi karena hujan akhirnya mati tapi yang unik di apa ya bisa dikatakan di sumber apinya itu masih nyala saya mau bakar sahabat saya mau cari apa kertas dulu mau cari kertas mudah-mudahan dapat nanti di sini dan kita coba bakar lagi sentah Assalamualaikum Bu Bu ini yang sebagian kan ada yang mati kalau dibakar nyala lagi Bu di pancing pakai Oh di sumber itu dibakar ya di sumber di sumber pancingnya pakai apa biasanya Bu enggak ada ini saya mau cari kertas dulu mungkin pakai kertas ya Oh ya kita coba bakar sahabat cari kertas dulu mudah-mudahan dapat katanya harus cari kertas dan di di sini juga banyak orang jualan nih kita cari kertas kertas yang kertas 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 ini Masya Allah sudah mulai reda orang-orang sudah pada datang semua ini ya kita cari apinya dulu katanya dibakar nanti nyala ini kalau sudah reda orang-orang pada turun lagi semua kita mau bakar sahabat Allah ini kita bawa keluar ini masih sebenarnya masih grimis sih tapi katanya udah nyala kalau ditaruh nih Bismillahirrahmanirrahim nyala nggak ya wih Subscribe langsung besar banget padahal cuma dilemparin langsung tuh pada-pada mau bakar semua tuh ini mau dibagi lagi sahabat nih ini us panas deh ini deh bakar sini dek katanya ini mau dibakar sahabat tuh giliran pas selesai hujan dibakar nyala lagi semua harus dipancing ya tuh nyala dan apinya itu yang unik biru ya ini yang sering jualan jagung ke ibu bu ini udah berapa tahun bu disini bu tahun 45 tahun 45 ya tapi dari dulu memang hanya sekitaran sini aja bu ada satunya yang perempuan disana utara oh ini yang laki oh ada laki ada perempuannya juga bu ini biasanya yang ramai pas hari apa bu iya sekarang ini hari minggu kalau ibu sendiri jualan jagung sama apa sama kacang kacang ya jagung berapa bu jagung yang manis 5 ribu satu yang gak manis 2 ribu oh tuh nih sahabat yang manis 2 ribu eh 5 ribu yang gak manis berapa 2 ribu bu coba yang manis bu tuh mana yang manis apa bedanya bu ya manis deh kalau dibakar kita coba sahabat katanya ini manis ya kalau gak manis jangan dibayar oh kalau gak manis jangan dibayar tuh ada garansinya jadi bukan hanya mobil jagung ada garansinya kalau gak manis jangan jangan dibayar dibayar ini bu ya langsung kesini bu iya langsung bakar oke ini langsung bakar disini kita numpang bakar dan ini sudah mulai turun semua sahabat kita bakar lagi bye bakar apa dek dari mana nih dari malang oh dari malang ya masya Allah ini rombongan naik apa nih naik bison apa naik bison oh naik bison lagi bakar jagung ini sudah berapa kali kesini baru pertama baru pertama gimana nih api takunjung padam nih bagus atau gimana bagus sekali di malang ada gak kayak gini gak ada gak ada ya ini ternyata bukan hanya orang madura tapi dari malang juga ada yang datang kesini emang sengaja ke ini ke api takunjung padam ya dan ini sahabat caranya kalau bakar jangan sampai kulitnya dilepas biar ada pegangan ini habis ini loh habis hujan loh aduh tuh yang barusan kena hujan sudah mulai nyala lagi ini sahabat merah putih ini baju kebanggaan madura ya ya sampe jual jagung juga disini ya jual apa oh toko ya disana kalau kayak gini berapa harga kaos kalau gini 40 ada yang 35 ada yang 40 dan ini ciri khas madura ini sahabat merah putih bu ini sampean kalau jual jagung bu dalam satu hari itu sampai dapat berapa bu ya kadang 30 kadang 25 tidak nentu ya kalau lagi rame sampai 30 ya tuh sahabat cuma ibunya ini selalu seti ya jadi bagi sahabat-sahabati yang mampir ke api tak kunjung padam langsung persis di pintunya ini ibu siapa ini ibu nawati ibu nawati saya masukin youtube gak apa-apa ya ya gak apa-apa makasih ibu ini sebentar lagi kita review sahabat dan kita rasain manis atau tidak mana dimana mas ini sahabat katanya ada pager yang bisa nyala juga nih tuh ada pager yang nyala tuh ini kayak kompor gas aja ya tapi dimatiin biar gak panas biar gak panas coba-coba lagi kalau matiin gimana kok pake tangan barusan tuh penasaran saya sahabat selalu nyoba apa yang terjadi itu harus dicoba gimana mas oh harus cepet ya coba satu kali lagi ini kebakaran bismillahirrahmanirrahim aman aman kok ada yang pake kamera ini ini lain lagi bakarnya malah di atas assalamualaikum pak dari mana nih dari sampah oh sampah malam minggu di api tak unjung padam ya keluarga tapi keluarganya kehujanan ada disana iya iya berarti barusan datang pas hujan itu sebelumnya dari sebelum hujan udah disini ini gimana nih lihat fenomena api tak unjung padam nih kalau kita yang orang yang ngerti kan pasti tau kan sebab akibatnya dari api ini kan pasti ya dari kebocoran dari gunung merapi seperti itu kan yang berupa gas ini saja ini saja saya gak tau ini berarti gas dari gunung berapi kalau secara teori ini semeru ini mas secara teori semeru sampai ke madura ini ya yang pasti kan kalau di bumi lapisan bawah kan kemana aja kan bisa aja betul memang kebetulan memang ada rongga-rongga yang katanya itu sampai ke pemekasan ini akhirnya muncul lah di di pemekasan di api tak unjung padam ini pemekasan ya kalau di sampang sendiri gak ada ya gak ada di kompor saya ada oh itu yang beli LPG itu mas bisa ada ini dengan mas siapa ini Pras Pak Pras ya izin saya masukin youtube ya boleh boleh thank you jadi ini ada juga yang berpendapat ini salah satu gas dari gunung semiru yang menjalur ke madura wallahualam yang jelas ini unik mas ya oke demikian sahabat video kali ini mudah-mudahan bermanfaat saya tidak ada maksud lain hanya ingin berbagi informasi tentang keunikan yang ada di pulau maudura salah satunya yaitu api tak kunjung padam bagi sahabat-sahabati yang menonton video ini yang berkunjung ke pulau maudura tidak ada salahnya pergi ke api tak kunjung padam tinggal bayar kalau bawa mobil ya bayar uang parkir mobil saja Rp10.000 sudah bisa menikmati tempat wisata ini dan juga jangan lupa untuk beli jagung ini kebakaran lupa saya sahabat astaghfirullahaladzim oh ini pas ini ini sahabat kita review kita review dulu ini hampir lupa barusan jagungnya sahabat oke kita cicipin dulu sahabat ya buktiin manis atau enggak manis masya Allah gak jadi yang dikembalikan manis banget bener berarti memang harga itu tidak bohong yang Rp5.000 manis yang Rp3.000 gak manis masya Allah manis bu manis bu masya Allah tuh manis sahabat orangnya udah pergi nih oke demikian sahabat video kali ini mudah-mudahan bermanfaat sekiranya bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe dan share ke media sosial kalian semua dari pengangkasan Madura bersama saya Alfa Islamat saya ucapkan semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa